halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya asyid dan isi nteso gimana kabar sobat semua masih pada keliling oke minal aytin wal faytin mohon maaf lahir dan batin ya mudah-mudahan di hari yang fitri ini kita saling memaafkan sehingga menjadi fitrah ya oke sambil keliling saya akan nemeni teman-teman semuanya untuk bahas seperti biasa service hp nah di depan kita ini ada hp vivo y91 jadi saya terima itu dalam keadaan getar saja nah ini kronologinya bilang pemilik sempat jatuh ya namun secara fisik kalau kita lihat tidak ada pecah ini kemungkinan besar bisa kerusakan di mesin bisa juga di lcd nya nah ini kita mesti bongkar dulu nah ini saya coba buka semua baut-bautnya ya ya kalau teman-teman masih kondisi di keliling silaturahmi pastikan teman-teman hp nya aman ya jangan sampai jatuh kalau jatuh kan yang untung tukang servis oke next jadi ini jangan ngobrek ke bagian mesin ya pastikan dulu kalau getar saja itu dengan lcd yang lain oke saya coba ternyata masih tetap ya tapi kita ulangi lagi jika dia masih tetap tidak muncul gambar kita coba dengan lcd yang lain tentunya kita harus maksimalkan dulu minimal dua atau tiga lcd ini saya coba ulangi lagi masih tetap tidak muncul gambar oke saya akan coba dengan lcd stock yang lain karena untuk vivo y91 ini murah ya untuk lcd nya jadi ya kita stock itu ya dua masih worth it lah ya oke kita akan coba bismillahirrahmanirrahim wow muncul logo vivo ya berarti layarnya yang bermasalah untung punya stock lain ya kalau tidak punya wah sempat ngoprek bagian mesin kan jadi salah eksekusi ya oke ini kita coba untuk sentuhnya semua berjalan dengan baik ya nah ini tinggal dipasang saja jadi untuk kasus getar saja itu juga belum tentu lcd ya namun ini ya masih hoki lcd nya aja kalau lcd sudah dicoba hingga 2-3 kali dia masih tetap ya coba cek jalur display nya jalur lampu nya ataupun konektor lcd nya oke kita akan copot lcd bawaannya kalau secara fisik ini kita bisa lihat tidak ada retak sama sekali namun kenapa kok ini jadi rusak ya kalau waktunya rusak rusak saja yang jelas kita sudah coba lcd yang normal dia sudah muncul gambarnya ya walaupun ini kalau sekilas kita lihat tidak retak tidak kenapa ya mungkin retak dalam bisa jadi ya kalau retak di dalam itu tidak kelihatan teman teman ya saat buka lcd yang lama atau orinya jangan lupa ini ada filter earphone hal kecil seperti ini kalau lupa itu ganggu estetik ya jadi tentunya kita akan pasang tanpa filter itu jadinya berlobang untuk di bagian atasnya oke lalu kita lim tiap pinggirnya untuk pengeliman ini saya menggunakan B7000 bisa juga T7000 ngelimnya itu di pinggir saja ya jangan sampai ke tengah setelah itu kita rapiin lagi dan dikencangkan dengan karet atau bisa juga disolasi oke ini saya biarkan kurang lebih setengah jam oke ini sudah 30 menit saya rasa cukup karena biasanya kalau pakai lem warna hitam itu cepat kering nah itu hanya 30 menit itu biasanya sudah kering dan ya lebih lengket ya dibandingkan yang warna bening oke ini kita pasangkan lagi baterainya dan dirapikin kembali ya ya ini momen hari raya pertama ini mungkin teman-teman masih di tempat saudara ya tempat saudara saling memaafkan dan ya tentunya mudah-mudahan ini bisa menemani ya konten kali ini buat teman-teman yang masih keliling untuk silaturahmi sehingga bisa mengisi waktu hari ini dan alhamdulillah ini sudah saya pasang dan siap dinyalakan ya oke ini vivo Y91 ya vivo Y91 itu untuk LCD-nya banyak persamaannya jadi ya gak rugi ya kalau teman-teman itu nyetok karena untuk kasus LCD ini biasanya customer gak mau ditinggal dia maunya itu tunggu ya tunggu di tempat oke ini sudah kelar saatnya kita cek untuk kecerahan normal ya dan saatnya ritual pengeletehan are you ready ya ya satu dua tiga moh alhamdulillah ini cuan ya cuan sudah di depan mata oke ini kita tinggal ya bersihkan ya sisa-sisa lem yang delemok-delemok itu bersihkan dengan cairan thinner juga bisa supaya lebih rapi ya dan mudah-mudahan saya doakan semoga teman-teman selalu mendapatkan servisan yang seperti ini dan terima kasih ya atas supportnya selama ini tetap semangat dan minal aydin walfaidin mohon maaf lahir dan batin oke see you bye-bye tetap semangat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati